Penjual makanan khas Maluku mulai ramai pembeli Pendapatan penjual berbagai jenis makanan khas Maluku yang terbuat dari bahan dasar sagu kembali mulai ramai didatangi warga baik dari dalam maupun luar Ambon seiring dengan adanya kelonggaran dari pemerintah setempat mengenai berbagai pembatasan sosial akibat pandemi COVID-19 Ketika pandemi COVID-19 mewabah di Indonesia bahkan di Ambon sejak awal tahun 2020 yang lalu sangat berdampak bagi para pedagang yang berjualan makanan khas Maluku khususnya yang berjualan di sepanjang jalan masuk Terminal Mardika ini karena selama pandemi para penjual hanya didatangi oleh warga lokal untuk berbelanja Kepada tim DMS Media Group, Om Barka salah seorang penjual yang telah bertahun-tahun berjualan di sepanjang jalan masuk menuju Terminal Mardika menuturkan pendapatan yang didapatkan sejak masa pandemi COVID-19 melanda kota Ambon menurun drastis Namun seiring waktu penjualan mereka perlahan mulai membaik, tidak seperti awal-awal pandemi COVID-19 mewabah di Indonesia Dirinya mengaku saat pertama pandemi mewabah tidak ada warga Maluku yang tinggal di luar daerah maupun warga luar daerah lain yang datang berbelanja makanan-makanan yang berbahan dasar sagu yang biasanya diburu sebagai oleh-oleh untuk keluarga ataupun kerabat Akan tetapi seiring dengan perubahan aturan dan kondisi kota Ambon yang perlahan telah ramai didatangi warga dari luar daerah pendapatan mereka mulai membaik dikarenakan banyak yang datang berbelanja untuk dibawa sebagai oleh-oleh ke Pulau Jawa dan beberapa daerah lainnya di luar Ambon Beberapa jenis makanan yang dijual seperti kenari, bagia kenari, bagia kelapa, roti kenari, sagu lempeng manisan pala, halua kenari, serta beberapa jenis makanan lain dijual dengan harga terjangkau yakni berkisar 15.000 rupiah sampai dengan 20.000 rupiah Lebih lanjut, Barca menambahkan sebagian barang yang diperdagangkan ini didapatkan dirinya dari Sapa Rua Ia juga mengaku semua barang yang didapatkan dari para pengrajin ini masih dengan harga yang sama hanya buah kenari yang sedikit mengalami kenaikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!